Intro Syukuran selesainya kegiatan renovasi bangunan lembaga permasyarakatan kelas 2B Muara Tebo dan pelotakan batu prasasti Aulata Pamalenggang oleh Bupati Tebo, Sukandar dilaksanakan pada hari Selasa 22 Januari 2018 di halaman lapas kelas 2B Muara Tebo. Kapolres Tebo diwakili oleh Kasat Tati Ibtu Suprayitno, turut hadir dalam acara tersebut. Selain meletakkan batu prasasti, Bupati Tebo didampingi Wakil Bupati, Kakan Wilkemenkum Hamjambi, dan Ramil Tebo Tengah, Pejari Tebo, Kepala Pengadilan Tebo, Kalapas Muara Tebo, dan Unsur Forkompimda yang hadir juga melakukan peninjauan pada bangunan yang telah direnovasi di dalam lafas. Kalapas Ahmad Hardy mengatakan ini merupakan kegiatan APBNP, pembangunan blok hunian dan kantor. Peninggian pagar dan pemasangan kawat dan ini dikerjakan dalam waktu 50 hari. Sebelumnya telah dilaksanakan distribusi warga binaan di Bangko dan Bungo. Kedepan akan dioptimalkan fungsi pembinaan kepada warga binaan agar mampu hidup mandiri setelah bebas dari lafas. Peninggian pagar dan pemasangan kawat. Hal itu kami mulai laksanakan mulai tanggal 8 November selama 50 hari kerja. Alhamdulillah selesai pada tanggal 31 Desember. Alhamdulillah semuanya tuntas dan selesai dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Kami sebelumnya sudah melakukan redistribusi warga binaan di berbagai lafas di tetangga, di Bangko, di Bulian dan Bungo. Sebanyak 98 warga binaan. Sehingga tertinggal waktu itu masih sekitar 200-an warga binaan. Dari Jambi, Mas Mulhadi Triberata TV, Salam Triberata.